Cadangan lawan Irak, 3 pemain timnas Indonesia yang bisa main sejak menit awal lawan Vietnam Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua mereka di grup D Piala Asia 2023 Tekad meraih kemenangan diapungkan oleh timnas Indonesia pada laga itu Menurut pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, kemenangan lawan Vietnam merupakan roadmap squad Garuda Untuk bisa lolos ke babak 16 besar Dengan target itu hampir bisa dipastikan Shin Taeyong akan mengutak-atik komposisi timnya Pemain yang tak tampil bagus pada laga pertama lalu kemungkinan akan diganti Paling tidak ada 3 pemain yang akan diganti pada laga kontra Vietnam Pengantinya adalah pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan pada laga kontra Irak lalu Pemain cadangan pertama lawan Irak yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Sandy Walsh Pada laga pertama pemain berusia 28 tahun ini baru masuk pada menit 88 menggantikan Rizky Rido Namun pada laga kontra Vietnam, Walsh kemungkinan besar bakal dipasang Bisa jadi juga ia akan dipasang di posisi naturalnya sebagai bag sayap kanan Mengisi posisi yang pada laga pertama lalu diisi Asnawi Mangkualam Pemain cadangan lain yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Dimas Derajat Pemain berusia 26 tahun tersebut bisa menjadi andalan skuad Garuda untuk membobol gawang Vietnam Timnas Indonesia menargetkan kemenangan pada laga kontra Vietnam Demi tujuan tersebut tentu mereka harus bermain lebih agresif untuk mencetak gol Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bermain lebih agresif adalah memasang Dimas Derajat Nama terakhir dari daftar pemain cadangan yang bisa menjadi starter pada laga kontra Vietnam adalah Sainel Patinama Pemain berusia 25 tahun tersebut bisa jadi andalan di sektor back sayap kiri Indonesia saat menghadapi Vietnam Pada laga pertama, Pratama Arhan yang bermain sebagai back sayap kiri sejatinya tak bermain buruk Pemain 22 tahun ini bahkan menjadi salah satu pemain belakang Indonesia dengan catatan statistik terbaik pada laga tersebut Namun, Shin Taeyong tentu ingin melakukan penyegaran di timnya Apalagi Patinama juga memiliki agresifitas lebih baik ketimbang Arhan Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan khusus bagi Shin Taeyong dalam memainkan sehaini Shin ingin ubah karakter permainan timnas lebih agresif Pelatih timnas sepak bola Indonesia, Shin Taeyong berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023 Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan squad Garuda pada ajang internasional Pertemuan Indonesia dengan Irak menjadi laga pembuka bagi kedua tim pada babak penyisihan grup di Piala Asia Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasa Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup Pada grup Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia Pemain kunci timnas Indonesia untuk dapat poin lawan Irak, waktunya memberi bukti Menjadi pemain kunci saat timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023 Para pemain harus mampu membuktikan diri sekaligus membuka mereka yang ragu pada kualitasnya Timnas Indonesia berjumpa Irak pada duel perdana Piala Asia Skuat Garuda mungkin belum bisa memainkan beberapa pemain karena alasan yang berbeda Sainepatinama baru merapat ke Qatar karena masalah personal Dia sempat harus meninggalkan kamp pelatihan karena ibunya sakit Sementara penerbangan Nado Arga Winata ke Qatar menemui kendala dan membuatnya telat mendarat Namun pelatih Shin Taeyong masih punya cukup amunisi untuk paling tidak meraih satu poin lawan Irak Shin Taeyong punya beberapa pemain yang bisa jadi kunci Ada harapan besar di pundak Justin Hubner saat namanya masuk dalam pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia Justin Hubner diharapkan bisa menambah kekuatan di lini belakang skuad Garuda Namun Shin Taeyong memberi peran yang berbeda untuk Justin Hubner di timnas Indonesia Hubner dimainkan sebagai gelandang bertahan bukan back tengah Justin Hubner beradaptasi dengan baik pada peran barunya Satu hal yang menonjol dari aksi Justin Hubner adalah kemampuan melepas umpan panjang Untuk mengubah arah permainan atau mempercepat tempo permainan Jordi Amat Jordi Amat menjadi bulan-bulanan fans timnas Indonesia Ketika kalah 1-5 dari Irak pada November lalu Saat itu Jordi Amat memang tampil di bawah standar dan membuat gol bunuh diri Belakangan performa Jordi Amat menurun karena mengalami cedera bahu Jordi Amat kini punya kesempatan untuk menebus performa minornya pada duel lawan Irak lalu Berjumpa lawan yang sama pemain 31 tahun itu harus berada pada level terbaiknya Jordi Amat juga harus mampu jadi pemimpin di lini belakang Pratama Arhan Ada banyak tekanan di pundak Pratama Arhan Performanya dinilai menurun lantaran jarang mendapat menit bermain di Tokyo Verde Pemanggilannya ke timnas Indonesia diragukan dan banyak dapat kritik Namun pada laga uji coba performa Arhan tidak terlalu buruk Pemain 22 tahun itu bermain wotot walau belum berada pada level terbaiknya Arhan hampir pasti jadi pilihan utama di posisi back kiri Sebab Sainepa Tinama baru bergabung lagi dengan squad Arhan perlu memotivasi diri dan bermain apik untuk memberi bukti dia layak berada di timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!